selama di seberang bangun air leluh yang dipakai oleh nabi seringnya satu mungu dan Allahnya memang menggunakan kayu dalam leluh leluh kenapa? beberapa alasan ya diantaranya karena air akan lebih hemat pakai keran tapi sebagian lama ada yang menyebutkan kalau ada gayu apa boleh karena nabi selalu pakai pakai gayu karena di masa nabi juga ada model keran seperti tempat air minum nabi seperti yang rajin tidak mengapa hanya saja pakai gayu bukan karena dat gayunya tapi karena air akan lebih hemat kalau menggunakan gayu dalam masalah wudhu telah kita ingat hadith paling inti dalam masalah wudhu adalah dua ya hadith Uthman bin Affan yang kedua adalah hadith Abdullah bin Zaid radiyallahu anhumah dan kedua-duanya riwayat Bukhari dan Muslim telah mempraktekkan wudhu Nabi yang disaksikan oleh para tabi'in secara gamlang dalam hadith tersebut disebutkan fa'akfa apa dulu? bis? bismillah dan itu bukan rukun ya sebagai ulamak belum mendapat rukun syarat syarat sah fa'akfa ala yadihi beliau menuangkan ke telapak tangan kanan atau kiri sebanyak tiga kali boleh tiga boleh dua boleh satu dan ulamak sepakat bahawa menyiram air ke telapak tangan sebelum memulai berhudhu itu hukum ya sun sunnah bukan wajib ya kalau ada yang berkata ada najis ya berarti bersihkan najis dulu baru berhudhu ya boleh berapa kali? boleh enam banyak tiga kali boleh dua boleh satu boleh satu kemudian wajah telah kita sebutkan tiga caranya ima dengan satu telapak tangan ya atau kedua telapak tangan langsung atau mengambil air dengan satu telapak tangan kemudian ketiga mengusapkan wajah dengan kedua telapak tangan tiga-tiganya dilakukan oleh nabi kata tetapi imam syafi'i menyatakan lebih afdol mengambil air dengan dua telapak tangan dan mengusapnya dengan dua telapak tangan akan lebih sempurna ya tiga kali ya kemudian tangan sampai ke siku sebanyak tiga kali telah kita bahas bahwa sampai ke siku bukan berarti harus dari sini ke siku gak boleh dari siku ke bawah yang raw je boleh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ke bawah selama semua yang dicucinya itu adalah sampai si siku tiga kali dua kali atau seka sekali mana dulu kanan dulu atau kiri dulu kalau dia mulai kiri dulu baru kanan sah gak wudu ya sepakat ulama Islam kata Imam Nawi sah hanya saja dia meninggalkan yang lebih afdol dihitung sekali ingat kata Imam Nawi bil isti'am apabila seluruh anggota bagian anggota wudu tersebut telah basah tapi kalau sebagiannya di sini ambil sekali lagi ini dihitungnya masih sekali bukan dengan niat sekali dua kali itu tetapi dengan isti'am dengan telah menyentuh atau membasahi seluruh bagian anggota wudu tersebut kemudian kirinya boleh dengan kanan atau dia masukkan begini ya boleh juga begini ya ada syubat di tengah-tengah masyarakat kita kok tangannya dimasukkan ke gayung bisa jadikan tangan najis kotor kita jawab agama ikut delil Nabi memasukkan para sahabat ketika praktek hukum zalami memasukkan kedua kalau beralasan ini najis saya sudah pasti persetikan dulu najis baru-baru oh kayak-kayaknya bisa jadi ilmu agama ilmu pasti tidak boleh kayak-kayak wal asl fi thiyabi hukum asal pada pakaian tempat adalah kesuci kesucian tidak boleh difonis najis kecuali memang sudah dipastikan adanya benda najis setelah itu baru kepala ke belakang kembalikan lagi ke depan kemudian tadi disebutkan Nabi mengusapkan kedua daun telinganya dalamnya dengan dua jari telunjuk luarnya dengan jempol boleh juga dia tanpa mengambil air baru lagi tapi afdalnya dia mengambil air baru baru-baru setelah tangan ambil air lagi untuk mengusap kepala ini kalau kepalanya tidak ada imamah kalau ada imamah maka diusapkan imamah saja bersama daun telinga tapi yang ketiga ujung kepala sedikit kemudian baru imamah jelas ya tadi air setengah gayung ya bukan satu gayung ya sekali dua kali boleh dua boleh satu boleh tiga sekali dua kali air setengah gayung tidak sampai satu gayung bagaimana celah-celah jari celah-celah jari telah kita bahas apabila memang air tidak mungkin sampai atau tidak akan bersih kecuali dengan selah-selah maka wajib dia menyelah-nyelahkan tapi kalau airnya sampai maka tidak wajib sedangkan kalau pakai keran coba antung untuk pakai keran pasti lebih dari satu gayung bahkan sebagian orang berwuluk kalau kita hitung-hitung mungkin beras satu ember ya dan sering kekeliruan ketika berwuluk pakai keran adalah ketika cuci kaki udah besar lagi ini andai kata kena semua masih dihitung sekali sekali sah tetapi dia belum dikatakan tiga kah karena sekali itu dikatakan sekali kata Imam Nawi bil isti'ab apabila seluruh bagian di anggota wuluk itu telah kena misalkan sekali depan dua kali tiga kali tetap dibilang sekali jelas ya oke kalau berwuluk pakai keran usahakan tidak perlu keras-keras lah pelan saja kan akhirnya sama juga keras pun nanti tumpah juga dapatnya sama juga hanya saja terhadang tabian orang tamak kalau tidak hidup semuanya tidak enak akhirnya dihidupkan keras seperti pemadam kebakaran usahakan pelan saja dan usahakan ketika mengusap kepala keran matikan supaya tidak membuat bazir air pas mengunci kaki baru hidupkan lagi karena diantara bentuk hal yang tidak baik kebanyakan orang ketika berhuduk menggunakan keran disaat dia mengusap kepala kerannya dibiarkan hidup itu baru tinggi kaki mbak bazir saya kira cukup ya media sunah aja selamat menikmati selamat menikmati